Petualang Asmara, Jilip 56 Sesudah 4 orang Tosub Pek Lian Kawip Tu keluar dan pintu kamar kembali ditutup dari luar, Hang Kahi Ho Atsu segera bergerak. Sebenarnya, dengan bantuan Totokan dia dapat lebih cepat menyadarkan Chia Keng Hong, akan tetapi kakek aneh ini sudah mendengar pula bahwa pendekar sakti itu mempunyai ilmu mukjijat yang disebut di KHI I Beng, yaitu ilmu yang dapat menyedot senkang orang lain. Karena itu dia sudah memutuskan untuk tidak menggunakan Totokan, melainkan hendak mengandalkan kekuatan batinnya melalui suara. Akan tetapi, Hang Kahi Ho Atsu tidak mau turun tangan secara tergesa-gesa. Dia adalah seorang yang sudah lama berkelana di dunia Kang O, maka dia tahu pasti bahwa ketua Chin Ling Pai yang hendak disadarkannya ini mempunyai kekuatan batin yang amat tinggi. Kalau tadi pendekar ini sampai terkena pengaruh sihir dari ketua Pek Lian Kau, hal itu hanya terjadi karena sebelumnya dia sudah menderita pukulan batin yang sangat hebat. Sebagai seorang ahli Ho Atsu, ilmu sihir, tentu saja dia pun tahu bahwa tidaklah mudah menggunakan ilmu sihir untuk mempengaruhi orang yang memiliki kekuatan batin tinggi, salah-salah pengaruh itu dapat membalik sehingga menghantam dan membahayakan diri sendiri. Karena itu Hang Kahi Ho Atsu segera duduk bersilah dan memeramkan mata, bersemedi di atas lantai di samping pembaringan, di mana tubuh Chia Keng Hang tergeletak telentang dalam keadaan tidak sadar. Hening sekali kamar itu, bahkan tidak terdengar suara napas dua orang yang berada di dalam kamar itu. Mendadak Hang Kahi Ho Atsu membuka matanya. Segera tampak sinar yang sangat tajam dan berpengaruh menyorot dari sepasang metu itu, lalu bibirnya bergerak, mengeluarkan suara lirih namun terdengar tajam laksana mengiris telinga. Chia Keng Hang pendekar sakti ketua Chin Ling Pai, engkau tidak mengantuk tidak pula sakit, mengapa tidur? Bangunlah, bangkitlah. Kakek ahli sihir itu terus mengulang-ulang ucapan yang sama hingga beberapa kali, tetap dengan suara menggetar yang makin lama makin berpengaruh. Dia sudah mengeluarkan seluruh kemampuan dan kekuatan batinnya, terlihat dari uap tipis yang mulai mengebul di atas kepalanya. Dan akhirnya, sesudah pada dahinya muncul beberapa butir keringat sebesar biji kedelai, tubuh pendekar ini mulai sedikit bergerak, perlahan-lahan membuka matanya, dan ketika dia melihat seorang kakek aneh berada di situ dan dia sudah berada di atas pembaringan, dia memandang dengan penuh curiga. Tenanglah, Chia Tai Hiap. Saya bernama Hang Kahi Ho Atsu, seorang sahabat. Tai Hiap baru saja sadar dari pengaruh sihir yang dilakukan Tian Hwa Atsu atas diri Tai Hiap. Keparat di Akeng Hang meloncat turun. Akan tetapi kakek berpakaian aneh itu mencegahnya keluar dengan kata-kata lirih. Harap tenang. Hendaknya kau ketahui, Tia Tai Hiap, bahwa puterimu pun kini sedang berada di bawah pengaruh sihir. Oleh karena itu, sebelum Tai Hiap membuat perhitungan dengan dia, lebih baik Tai Hiap menolong puterimu dulu. Kalau Tai Hiap suka menotok jalan darah Tai Hwa Ihiap dengan saluran sinkang yang kuat, agaknya puterimu itu dapat dibikin sadar. Dan hati-hatilah ketika menghadapi Tian Hwa Atsu atas diri Tai Hiap jangan langsung menatap matanya, dan juga jangan memperhatikan suaranya. Sekarang agaknya muridku bersama murid keponakan Tai Hiap tengah membuat kacau di luar, memberi kesempatan kepadaku untuk menyadarkan Tai Hiap di sini. Murid keponakan ku kenghang bertanya heran. Yap Kun Liong, kakek itu lalu menceritakan tentang si pemuda dengan singkat. Airh, dia datang juga. Kakek itu mengangguk. Dia sedang mengacau di luar bersama muridku. Tia Keng Hang mengerutkan sepasang alisnya. Kalau begitu, sebaiknya kita cepat keluar untuk membantu mereka. Tempat ini sungguh berbahaya bagi mereka. Hang Kha Iho Atsu mengangguk dan berjalan mendahului menuju pintu. Betapapun juga dia lebih mengetahui keadaan tempat ini daripada Tia Keng Hang yang tadi digotong masuk dalam keadaan tidak sadar, karena itu dia menjadi penunjuk jalan keluar. Ketika Tia Keng Hang dan Hang Kha Iho Atsu memasuki ruangan tempat di mana upacara sembah yang dilakukan, keadaan di ruangan itu sungguh kacau balau dan berisik sekali sehingga kehadiran dua orang ini tidak langsung menarik perhatian. Di situ sedang terjadi pertempuran tidak teratur yang juga melibatkan banyak tamu, baik yang membebela maupun yang menyerang orang-orang pekelian kau. Bahkan ada pula sesama tamu yang saling bertempur sendiri karena di dalam hati mereka telah tersimpan dendam lama yang hendak diselesaikan pada kesempatan ini. Pandang matuk Tia Keng Hang dengan tajam menyapu seluruh ruangan, tentu saja hendak mencari Gio Keng puterinya dan Kun Liong murid keponakannya. Karena pada saat itu Gio Keng mengenakan pakaian pengantin serba merah yang sangat menyolok, dengan mudah pandang mata pendekar itu dapat menemukan putrinya. Alisnya segera berkerut ketika melihat Gio Keng bersama seorang pemuda yang lantas dikenalnya sebagai Liong Bukong Putra Datuk Sesat KWI Ng Myo Chu, tengah mengeroyok seorang pemuda lain yang rambutnya sangat aneh, begitu pendek dan awut-awutan, yang bukan lain Kun Liong adanya. Akan tetapi, ketua Cien Ling Pai ini lantas teringat akan ucapan kakek aneh yang menolongnya tadi, bahwa putrinya itu sedang dalam pengaruh sihir. Pada waktu itu Kun Liong sedang terdesak karena pemuda ini tidak ingin melawan Gio Keng yang menyerangnya dengan pukulan-pukulan maut, ditambah lagi serbuan gencar dari Liong Bukong yang sangat marah karena pernikahannya terhambat oleh pemuda ini. Melihat ini, Keng Hang memekik nyaring hingga menggetarkan ruangan dan orang-orang di dalamnya, lalu tubuhnya berkelebat, tangannya menepis sambil mendorong Gio Keng sedangkan kakinya melayang ke arah lambung Bukong. Walaupun Bukong sudah menangkis, tetap saja tenaga tendangan yang amat dasyat itu membuat dia terhuyung ke belakang dengan terkejut sekali. Pendekar sakti itu cepat merangkul putrinya yang nampak bingung, kemudian dia cepat melakukan totokan tepat seperti petunjuk yang diterimanya dari Hang Kahi Hoatsu. Aung, tubuh Gio Keng menjadi lemas dan dia tentu roboh terguling kalau tubuhnya tidak dipeluk ayahnya. Sejenak darah ini memejamkan matanya, kemudian membuka mati lagi seperti orang baru bangun dari tidur. Ketika dengan terkejut mendapatkan dirinya dalam pelukan orang, dia cepat memandang. Begitu mengenal ayahnya, darah ini segera membenamkan kepalanya di dada ayahnya sambil kedua tangannya memeluk pinggang yang kokoh itu, kemudian tubuhnya terkulai insan. Keng Hang memejamkan matanya, tangannya mengelus-elus rambut di kepala yang menempel pada dadanya. Tiba-tiba terdengar suara lengking yang nyaring sekali, lengking yang dikeluarkan dengan pengerahan hikang sepenuhnya dan dibantu oleh pengaruh sihir, membuat semua orang terkesiap dan terdiam tak bergerak hingga sejenak suasana di dalam ruangan itu berubah sangat ening, kemudian baru terdengar suara lagi, semua tahan senjata. Memang hebat sekali kekuatan sihir dari ketua Pek Lian Kau Wini. Suaranya mengandung getaran yang sangat kuat sehingga otomatis semua tamu, termasuk foaliit dan para sutenya, menahan senjata lantas melompat mundur, tidak kuat melawan perintah yang terkandung dalam ucapan yang menyusul lengking nyaring itu. Bahkan semua tamu, juga termasuk pun liong dan kongtek, selain menahan gerakan pertempuran, juga sudah menjatuhkan diri berlutut menghadap ke arah kakek yang bertongkat hitam itu. Sambil tertawa Tian Hwa Chin Jin sekarang melangkah menghampiri Kun Liong dan Kongtek, kedua matanya mengeluarkan sinar buas. Hatinya marah sekali karena dianggapnya kedua orang muda inilah yang sudah menimbulkan kekacauan, yang menjadi biang teladi pertempuran yang merubah suasana pesta pernikahan menjadi gelanggang pertempuran itu. Orang-orang muda yang bosan hidup bentaknya setelah dia berada di depan dua orang pemuda yang masih berlutut itu. Kalian berdua sudah melakukan dosa besar terhadap pekelian kau, karena itu terimalah hukuman dari kami sambil berkata demikian, kakek ini sudah mengangkat tongkat hitamnya ke atas, siap untuk dihantamkan ke arah kepala dua orang pemuda itu. Tentu saja hantaman seorang yang liai seperti Tian Hwa Chin Jin, dengan tongkat yang diarahkan ke kepala, akan menimbulkan maut. Tiba-tiba kedua orang pemuda itu bergerak. Mula-mula li kongtek yang bergerak dan dari bawah, pemuda tinggi besar ini sudah menggerakkan kakinya menendang ke arah kedua lutut kaki Tian Hwa Chin Jin. Adapun Kun Liong sambil tertawa juga bangkit dan tangannya mencengkeram ke arah tenggorokan ketua pekelian kau itu. Tentu saja Tian Hwa Chin Jin menjadi kaget bukan main. Mereka berdua itu, seperti semua tamu, jelas telah dipengaruhi kekuatan sihirnya, mengapa mereka berdua tahu-tahu dapat melawan? Sesungguhnya tidaklah demikian, sebelum meninggalkan kedua orang pemuda itu, Hang Kha Iho Atsu telah meninggalkan bekal kepada mereka, yaitu Kher Kher menolak pengaruh sihir sehingga pada waktu Tian Hwa Chin Jin mengeluarkan suara melengking nyaring tadi, Kongtek dan Kun Liong sudah menutup perhatian mereka dan menggunakan Sinkang untuk menolak seperti yang diajarkan oleh Hang Kha Iho Atsu. Namun, untuk mengelabdo bimetle, Tian Hwa Chin Jin, mereka berdua ikut-ikut berlutut seperti orang lain. Ketika melihat kakek itu mendekati mereka dan jelas hendak melakukan serangan maut, mereka tentu saja segera bergerak dan mendahului menyerang kakek itu. Selain lihat ilmu sihirnya, Tian Hwa Atsu juga memiliki ilmu kepandaian silat yang tinggi tingkatnya. Ketika diserang oleh Kongtek seperti itu, tentu saja dia dengan mudah dapat meloncat dan menghindarkan tendangan dasyat itu. Yang membuat dia terkejut adalah gerakan Kun Liong. Tidak disangka-sangkanya bahwa pemuda itu dapat menyerang dengan gerakan secepat itu. Dia sudah mengelak dengan menarik tubuh atasnya ke belakang, namun sungguh di luar dugaannya, jari-jari tangan pemuda itu masih berhasil mencengkeram ujung jenggotnya yang panjang dan dipelihara baik-baik itu. Dia berteriak kesakitan ketika ujung jenggot itu dibetot dan putus. Sementara itu, Gio Keng yang dipeluk ayahnya ternyata sudah sadar dan tiba-tiba saja dia merenggutkan diri dari pelukan ayahnya dan bertanya, Mana dia? Mana si Jahanam Keparat Liong Bukong itu? Tentu saja Chia Keng Hang amat terkejut dan girang melihat sikap puternya yang tiba-tiba membalik dan memaki pemuda yang tak disukanya itu. Apa maksudmu? Tanyanya. Ayah, dia si Keparat Laknat itu, dia telah menipuku. Aku harus membunuhnya. Ayah bagaimana aku bisa memakai pakaian Keparat ini? Dia merenggutkan hiasan kepala dan jubah pengantinnya, mencabut pedangnya dan begitu dia melihat Liong Bukong langsung dia meloncat dan memaki, Bangsat Hinagina, hari ini engkau mampus di tanganku. Melihat puterinya sudah menyerang kalang kabut kepada pemuda yang masih berpakaian pengantin itu, Keng Hang terbelalak. Hatinya bersyukur bahwa akhirnya puterinya terbuka matanya dan bisa melihat bahwa pilan hatinya itu adalah keliru sama sekali, bisa melihat bahwa pemuda putera ketua KWI Engpang itu bukanlah manusia baik-baik seperti yang telah diketahuinya. Karena dia merasa yakin bahwa puterinya akan sanggup menandingi pemuda itu, Keng Hang lalu mencari-cari dengan pandang matanya. Tak perlu waktu lama dia telah melihat orang yang dicarinya, yang dianggap menjadi biang keladi sehingga hampir saja puterinya itu menikah dengan Liong Bukong di bawah pengaruh sihir, yaitu Ketua Pek Lian Kau, Tian Hwe A Chin Jin. Pada waktu itu, dia melihat betapa seorang pemuda berambut pendek yang segera diakenal sebagai Yap Kun Liong yang dahulu gundul itu, telah menyerang Tian Hwe A Chin Jin dan berhasil menarik putus sebagian jenggotnya. Akan tetapi hati Keng Hang kaget sekali ketika tiba-tiba saja kakek itu mendorongkan kedua tangannya ke depan dan membentak, Orang muda, berlututlah engkau. Berlutut. Bagaikan lumpuh seketika kedua kakinya, Kun Liong langsung berlutut. Biarpun dia telah memperoleh bekal dari Hang Kha I Ho A Chin untuk menolak pengaruh sihir, namun kekuatan sihir yang langsung diterimanya dan menyerang dirinya melalui gerakan kedua telapak tangan, suara dan pandang macu ketua Pek Lian Kau itu terlalu berat bagi Kun Liong sehingga dia tidak sanggup mempertahankan dirinya dan sudah jatuh berlutut tanpa daya sama sekali. Li Kong Teg yang tidak langsung terserang ilmu sihir itu, hanya terbelalak memandang karena dia melihat kakek itu berubah menjadi seorang raksasa yang tinggi dan besarnya tiga kali manusia biasa. Namun, ketabahan pemuda ini memang amat luar biasa. Biarpun ada rasa ngeri di hatinya, namun melihat temannya berlutut dan tidak berdaya, dia sudah menerjang ke depan dengan pukulan kanannya mengarah ke pusar ketua Pek Lian Kau yang di dalam pandang matanya berubah menjadi raksasa itu. Plak! Des! Tubuh Kong Teg terlempar dan terguling-guling ketika sebuah tendangan kilat menyambut tubuhnya. Dadanya yang terkena tendangan terasa sesak sehingga untuk beberapa lama pemuda itu tak dapat bangkit berdiri, hanya bangun duduk dan mengelus dadanya sambil mengatur pernafasan. Wu-u-u-ut, buk! Tian Hwa-Cin Jin sudah berusaha mengelak, namun tetap saja ujung kaki Chia Keng Hang menyentuh pundaknya, membuat dia terhuyung ke belakang. Serangan Keng Hang yang dasyat ini, yang dilakukan dengan tubuh melayang dari jauh, sudah menyelamatkan Kun Leong karena pada saat itu pula, Tian Hwa-Cin Jin sudah mengangkat tongkatnya hendak memukul kepala Kun Leong. Melihat majunya pendekar sakti ini, Tian Hwa-Cin Jin menjadi sangat terkejut. Dia sudah lama mendengar akan kelihayan Chia Keng Hang ketua Chin Ling Pai, maka cepat-cepat dia mengerahkan ilmu sihirnya, mengangkat tongkatnya dan berseru, Chia Keng Hang, berani kau melawan? Hadapilah ular saktiku ini. Keng Hang cepat meloncat ke belakang, matanya terbelalak saat melihat betapa tongkat hitam di tangan kakek itu berubah menjadi seekor ular hitam yang sangat besar, panjang dan mengerikan. Dia meraba punggungnya dan tampaklah sinar hijau berkelebat ketika sebatang pedang telah berada di tangan pendekar ini. Sebatang pedang yang biasa saja, bahkan bukan pedang logam melainkan sebatang pedang kayu. Akan tetapi itulah pedang siang bokiam, pedang kayu harum yang dulu pernah mengegerkan dunia persilatan. Betapapun juga, sekarang menghadapi orang yang menggunakan ilmu sihir, merupakan pengalaman baru bagi Chia Keng Hang, maka dia bersikap waspada dan sangat hati-hati, hanya menanti dengan seluruh aurat syaraf di tubuhnya siap menghadapi serangan lawan. Hahaha, Tian Hwa A-Cin Jin. Tidak ada gunanya semua ilmu sulapmu ini. Tongkat tetap tongkat, mana mungkin bisa menjadi ular? Asal tanah kembali menjadi tanah, asal kayu kembali menjadi kayu. Chia Tai Hiap, jangan mau dikelabui ilmu sulap murahan. Tian Hwa A-Cin Jin terkejut dan Chia Keng Hang girang sekali karena kini ular mengerikan di tangan lawan itu lenyap dan yang tampak hanya tongkat biasa kembali. Tian Hwa A-Cin Jin membentak sambil tangan kirinya digerakkan ke atas, dan terdengar ledakan keras kemudian muncul gumpalan asap yang membentuk diri menjadi manusia berkepala singa yang amat menyeramkan. Wujud setan ini dengan buasnya lalu melayang dan menerkam ke arah Keng Hong. Pendekar ini adalah seorang yang sakti dan tidak mengenal takut, namun menyaksikan wujud yang aneh itu dia menjadi terkejut bukan main dan cepat dia sudah melempar tubuh ke belakang, bergulingan sampai jauh sambil memutar siang bok kiam untuk melindungi tubuhnya. Ketika dia meloncat bangun dengan segapnya, dia melihat gumpalan asap itu masih mengejarnya. Kembali Hang Kha Iho Atsu tertawa bergelak. Hahaha, lihat baik-baik, Tiatai Hiap. Asap itu hanyalah jadi-jadian yang diciptakan oleh tukang sulap itu, bukan apa-apa dan hanya gertak sambal saja Hang Kha Iho Atsu bertepuk tangan tiga kali dan setan asap itu pun lenyap. Bukan main marahnya hati Tian Hwa Acinjin. Dengan tongkat hitamnya dia menuding ke arah Tia Keng Hong dan Hang Kha Iho Atsu sambil berteriak, jadi kalian telah bersekutu untuk datang memusuhi pahalian kau? Tia Keng Hong, mengapa engkau begini tak tahu malu? Putrimu datang dengan calon suaminya dan mereka memohon kepada kami agar suka merayakan pernikahan mereka sebab engkau tak menyetujui pernikahan itu. Melihat namamu dan nama Chin Ling Pai, kami telah berbaik hati untuk menolongnya dan bersusah payah merayakan pernikahan mereka. Siapa tahu engkau, ayahnya sendiri, malah datang mengacau dan memusuhi kami. Aturan mana ini? Apakah budi kebaikan kami hendak kau balas dengan permusuhan? Tia Keng Hong mengerutkan alisnya, lalu menengok ke kiri dan melihat betapa puterinya mendesak Liyong Bukong dengan serangan-serangan maut, kemudian betapa pemuda itu tiba-tiba membalikan tubuh dan melarikan diri, terus dikejar oleh Tia Keng. Dia merasa khawatir sekali lalu berteriak, Keng Ji, jangan kejar dia. Kembalilah ke sini. Tapi Gio Keng yang sudah amat marah kepada Liyong Bukong, mana mau melepaskan pemuda yang kini amat dibencinya itu? Dia mengejar terus, bahkan membentak nyaring, jahanam keparat, lari ke neraka pun akan ku kejar kau sampai dapat. Melihat ini, Yap Keng Liyong yang sudah berhasil merobohkan para pengeroyoknya lantas berseru. Tia Supek, jangan khawatir, biar tecu yang menyusul dan membantu Sumoy. Tanpa menanti jawaban, pemuda itu lalu melesat pergi dengan kecepatan yang amat luar biasa sehingga Keng Hang sendiri bengong dan kagum dibuatnya. Hatinya lega melatkun Liyong melindungi putrinya, maka dia kembali menghadapi Tian Hwa Chin Jin dengan tenang, kemudian menjawab kata-katanya tadi dengan suara lantang, Tian Hwa Chin Jin, bukankah engka sendiri yang memutar balik omongan? Putriku melaksanakan upacara pernikahan yang sudah kau atur, bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan karena dia berada di bawah pengaruh sihirmu yang keji. Tian Hwa Chin Jin terkejut sekali, dan semua tamu yang tadinya saling serang kini telah menghentikan pertempuran mereka karena melihat bahwa orang-orang yang mereka bela kini sedang bertengkar. Sekarang mereka datang mendekat dan mendengarkan penuh perhatian, sedangkan para anak buah pelian kau hanya mengurung tempat itu karena sebelum menerima perintah dari ketuanya, mereka pun tidak berani sembarangan turun tangan. Para tamu yang tadi tidak mau mencampuri keributan dan tidak turut bertempur, hanya memandang dari jauh, kini diang diam meninggalkan tempat itu karena tidak ingin terlibat ke dalam permusuhan. Orang-orang Kang Ou yang berpihak pada Chia Keng Hang hanya ada 20 lebih saja, termasuk tokoh-tokoh Go Di Pai, sedangkan selebihnya, lebih dari 50 orang Kang Ou adalah teman-teman Pek Lian Kau. Ketua Chin Ling Pai membohong Tian Hwa Chin Jin yang sudah berhasil menenteramkan hatinya membantah dengan teriakan keras, kemudian dia menengok ke arah semua tamu yang kini masih berada di situ. Cui sekalian para tamu yang terhormat menjadi saksi. Apakah ada permainan paksaan dalam upacara pernikahan tadi? Apakah ada orang yang memaksa pengantin wanita melakukan upacara sembahyang? Tidak ada. Tidak ada serentak terdengar jawaban buluhan buah mulut para tamu, adapun mereka yang peruh kepada Chia Keng Hang tidak ada yang mampu menjawab karena mereka itu secara diam-diam harus mengakui bahwa tadi tidak ada pemaksaan terhadap pengantin wanita. Chia Keng Hang tersenyum mengejek, memutar tubuh menghadapi para tamu kemudian berkata, suaranya lantang, cui sekalian mana tahu akan kelicikan pendeta hitam ini. Putriku tadi berada dalam keadaan tidak sadar, berada di bawah pengaruh sihir dan obat perampah singatan. Semua sudah diatur oleh Tian Hwa A Chin Jin. Bahkan ketika aku datang, diam-diam dia menggunakan ilmu sihir yang membuat aku tidak sadar. Kalau tidak ada Hang Kha I Ho A Tsu yang menolong, tentu aku pun telah dicelakakannya tanpa ada seorang pun tamu yang menduga dan mengetahuinya. Bohong. Semua mati melihat. Semua telinga mendengar betapa ketua Chin Ling Pai telah ribut mulut dengan puterinya dan karena marahnya lalu roboh pingsan. Kami bahkan telah menolong Chia Tai Hiap dan menggotongnya ke dalam, bagaimana kini kau bisa menuduh yang bukan-bukan? Cui sekalian harap jangan mudah dibohongi orang. Pek Lian Kau sudah terlalu banyak dikabarkan jelek. Padahal, Pek Lian Kau adalah perkumpulan orang gagah yang membela rakyat yang tertindas oleh pemerintah lalim. Pek Lian Kau selalu mengutamakan kegagahan, mana kami sedih berbuat keji dan buruk? Hahaha, omongan ketua Pek Lian Kau seperti kentut tiba-tiba terdengar suara orang berkata nyaring dan kembali Hang Kha I Ho A Tsu yang bicara itu. Kini dia didampingi oleh Likong Tek dan seorang darah muda yang cantik akan tetapi mukanya pucat, matanya merah oleh tangis, dan pakaian serta rambutnya kusut seperti orang menderita sakit berat. Siapakah darah itu? Dia bukan lain adalah Buli Chun. Seperti telah diceritakan di bagian depan, ketika berkenalan dengan Hang Kha I Ho A Tsu dan Likong Tek, Yap Kun Lian Kau telah mendengar penuturan mereka tentang seorang gadis yang diculik oleh Pek Lian Kau. Untuk keperluan mencari gadis yang menjadi tunangan Likong Tek itulah maka guru dan murid itu menuju ke Pek Lian Kau dan minta bantuan Yap Kun Lian Kau. Tadi, ketika terjadi ribut mulut, diam-diam Likong Tek disuruh oleh gurunya untuk pergi menyelinap dan mencari tunangannya yang mereka duga berada di tempat itu. Likong Tek menyelinap memasuki bangunan besar itu dari pintu samping tanpa diketahui oleh para anak buah Pek Lian Kau yang sedang tertarik oleh keributan di luar. Sesudah sampai di ruangan dalam, Kong Tek lantas menangkap seorang pelayan wanita dan mengancamnya untuk menunjukkan tempat tahanan wanita. Pelayan yang ketakutan itu terpaksa membawa pemuda perkasa ini ke belakang dan di dalam sebuah kamar, dia melihat beberapa orang darah yang keadaannya menyedihkan sekali. Siapakah di antara kalian yang bernama Buli Chun tanyanya halus, sebab sebenarnya baru satu kali Likong Tek melihat tunangannya, itu pun ketika tunangannya masih kecil beberapa tahun yang lalu. Seorang darah berusia 18 tahun, cantik dan pucat, keadaannya menyedihkan seperti para tawanan lain, melangkah maju dan memandang kepada Likong Tek penuh selidik dan penuh rasa takut. Hati pemuda itu sangat terharu dan cepat dia maju, lalu memegang kedua tangan darah itu. Jangan khawatir, aku datang untuk menolongmu. Aku Likong Tek. Mendengar ini, gadis itu teringat dan segera menangis terisak-isak dan tentu sudah roboh kalau tidak segera dirangkul oleh pemuda itu. Likong Tek lalu membawanya keluar dan menjumpai gurunya. Hang Kahi Hoat Sugirang sekali melihat muridnya telah berhasil membebaskan gadis yang mereka cari-cari itu, dan pada saat Tian Hwa Chin Jin mendesak Xia Keng Hang dengan omongannya, dia sudah mencertawakan kakek itu. Tian Hwa Chin Jin ketua Pek Lian Kau, selain pandai memergunakan ilmu sulat secara curang juga pandai menggerakkan bibir dan lidah menyebar racun yang manis. Rasanya Hang Kahi Hoat Sugirang melanjutkan kata-katanya yang lantang. Harap cuy sekalian lihat nona ini. Dia adalah seorang gadis baik-baik yang telah diculik oleh orang-orang Pek Lian Kau. Apakah dengan perbuatan keji itu Tian Hwa Chin Jin masih mau mengelabdo bimetu semua orang dengan mengatakan bahwa Pek Lian Kau adalah orang-orang gagah yang berjiwa patriot? Terdengar suara kemarahan yang berisik di antara para tamu. Tian Hwa Chin Jin sendiri menjadi pucat mukanya ketika melihat Buli Chun sudah berdiri di dekat Hang Kahi Hoat Su. Akan tetapi, dia adalah seorang yang amat cerdik. Dia dapat mengenal watak wanita yang selalu berusaha memegang teguh nama baiknya serta menyimpan rahasia kesuciannya sebagai seorang perawan. Maka sambil tersenyum lebar dia berkata, Hahaha, kakek pengemis yang hendak berlagak. Aku tidak mengenal siapa adanya engkau yang berlagak aneh ini, akan tetapi engkau lah yang memutar balikan omongan. Gadis ini adalah nona Buli Chun, dan dia adalah seorang di antara darah-darah perkasa yang secara sukarlah ingin menjadi anggota Pek Lian Kau. Sebab dia pun berjiwa patriot. Dia menjadi tamu kami di sini, dan siapapun boleh bertanya kepadanya, Apakah selama berada di sini dia sebagai seorang perawan terhormat sudah ada yang mengganggunya? Bu Syo Chia, harap suka menjawab. Apakah selama ini nona diganggu oleh orang-orang di Pek Lian Kau? Li Koko, aku pinjam pedangmu sebentar, mendadak Buli Chun berkata halus sambil meloloskan pedang yang tergantung di inggang tunangannya. Li Kong Tek tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh gadis itu, dan karena itu dia tidak mencegahnya. Dengan pedang di tangannya, Buli Chun lalu berlari menghampiri Tian Hwa Chin Jin, dan kakek ini memandang sambil tersenyum, maklum bahwa darah ini tentu tidak akan begitu tebal muka untuk mengakui keadaannya, dan di samping ini, meskipun darah itu memegang pedang, dia tidak merasa terancam dan tidak pula merasa takut. Bu Syo Chia, bukankah engkau ingin menjadi murid Pek Lian Kau, menjadi muridku secara sukarlah tanpa paksaan kembali? Dia berkata dengan suara menggetarkan wibawa kuat. Dengan muka tunduk tanpa memandang kakek yang kini berdiri di sampingnya, Buli Chun mengangkat muka dan memandang kepada semua tamu dengan air mata bercucuran. Kemudian terdengar suaranya yang lantang, saat seperti ini telah lama ku tunggu-tunggu. Aku Buli Chun hanya dapat membalas sakit hati secara begini. Cui sekalian dengarlah baik-baik. Aku telah diculik oleh Pek Lian Kau dan aku telah diperkosa oleh tua bangka keparat ini. Tiba-tiba setelah meneriakan pengakuan hebat ini, yang tidak mungkin dikeluarkan oleh mulut seorang gadis yang menganggap lebih baik mati daripada mengaku telah diperkosa orang, Buli Chun menggerakkan pedang tunangannya, menggorok leher sendiri. Hai-i-i Terangguk Pedang itu mencelat terlepas dari tangan Buli Chun, akan tetapi setelah terlebih dahulu mengerat kulit leher darah itu. Kulit leher yang tadi putih itu seketika berubah merah, darah munkrat-munkrat dan terdengar suara aneh dari leher Buli Chun yang mempergunakan kedua tangan memegang lehernya, tubuhnya terguling ke atas tanah. Bu Mueli Kongtek yang tadi kurang cepat bergerak sehingga sambitan piaunya yang membuat pedang terlepas itu masih tidak dapat menolong tunangannya, meloncat dan berlutut, mengangkat tubuh darah itu, di pangkunya. Mukanya pucat sekali pada waktu dia melihat betapa leher itu terkuak lebar dan darah munkrat-munkrat mengerikan. Sekali pandang saja taulah dia bahwa dia telah terlambat, bahwa nyawa gadis tunangannya ini tak mungkin dapat ditolong lagi. Buli Chun membuka kedua matanya, memandang pemuda gagah itu, tersenyum dan bibirnya bergerak-gerak namun tidak ada suara yang keluar, kemudian dia terkulai lemah dalam pelukan Likongtek. Berisiklah semua orang sesudah menyaksikan peristiwa mengerikan itu dan pada wajah banyak tokoh Kang Ong terbayang kemarahan hebat mendengar pengakuan gadis yang membunuh diri itu telah diperkosa oleh Tian Hwa Chin Jin. Akan tetapi mereka tidak berani langsung bergerak karena mereka maklum akan kelihayan kakek itu. Hahaha, agaknya gadis ini adalah kaki tangan busuh yang sengaja dikirim ke sini untuk memburukan nama Pintro. Sungguh perbuatan yang curang sekali kalau begitu Tian Hwa Chin Jin yang cerdik itu masih tidak kekurangan akal untuk memutar balikan kenyataan. Kemudian dia memandang ke arah mayat Buli Chun yang masih dipeluk oleh Likongtek dan terdengar suaranya penuh getaran aneh, harap Cui lihat baik-baik. Gadis itu kelihatannya saja membunuh diri, akan tetapi sesungguhnya tidak. Dia waras dan sehat, pedang tadi tidak mengenai lehernya dan dia hanya pura-pura mati saja. Lihat baik-baik, semua tadi hanyalah perbuatan kakek gila tukang sihir itu. Semua metu, terbelalak, termasuk metu Cia Keng Hang yang karena keinginan tahu dan keheranannya, sudah menunda niatnya menerjang ketua Pek Lian Kau itu dan memutar leher memandang ke arah Buli Chun. Dan, seperti juga orang lain kecuali Likongtek dan gurunya, dia pun melihat betapa leher gadis itu kini putih bersih tidak ada darahnya sedikit pun juga, dan gadis itu masih bernapas, sambil tersenyum-senyum dengan metu, terbuka lebar. Ti, tidak. Mungkin pendekar sakti ini berbisik sambil menggoyang kepalanya untuk mengusir pandangan yang tidak semestinya itu. Dia tadi melihat sendiri betapa pertolongan Likongtek agak terlambat, betapa sebelum terlempar, pedang itu telah menggorok leher Buli Chun dan betapa leher itu telah terluka, terkuak lebar dengan darah munkrat-munkrat dan gadis itu telah menghembuskan napas terakhir di dalam pelukan Likongtek. Hem, Tian Hwa A-Cin Jin. Lagi-lagi kau hendak mengelabdoi para tamu yang terhormat ini dengan ilmu selapmu. Gadis itu jelas telah tewas, membunuh diri dengan pedang karena sudah kau perlakukan hal yang terkutuk atas dirinya. Cui sekalian harap jangan mudah dikelabui dan lihatlah baik-baik. Buli Chun sudah tewas membunuh diri. Darahnya pun belum kering. Likong Kongtek dengan muka pucat dan alis berkerut memangku dan memandang gadis itu. Tian Hwa A-Cin Jin menjadi marah bukan main. Kembali ilmu sihirnya yang digunakan untuk menyelamatkan nama dan dirinya, sudah digagalkan oleh kakek aneh yang muncul tanpa diduga-duganya dalam pesta pernikahan yang sudah diaturnya itu. Dengan alis berkerut dan macu mengeluarkan sinar berapi-api dan penuh kekuatan sihir dia menghadapi Hang Kahi Ho Atsu dan membentak, pendeta yang lancang mencampuri urusan orang. Siapakah engkau dan apa sebabnya engkau memusuhi kami? Hang Kahi Ho Atsu mengjelenggelengkan kepalanya yang ditutup kopiah bayi itu sambil tersenyum dan menjawab, Tian Hwa A-Cin Jin, engkau sudah menggunakan julukan Chin Jin, namun ternyata masih mengumbar nafsu angkara murka serta gila akan kedudukan dan kemuliaan duniawi. Ketahuilah, aku disebut orang Hang Kahi Ho Atsu, pekerjaanku hanya bertapa. Akan tetapi karena melihat betapa tunangan dari muridku itu sudah diculik oleh anak buah pekelian kau, terpaksa aku turun gunung dan mencarinya. Jejaknya menuju ke sarangmu ini dan ternyata benar bahwa tunangan muridku itu sudah diculik oleh orang-orangmu bahkan telah menjadi korban kebiadabanmu. Hem, entah berapa banyaknya wanita baik-baik yang menjadi korban kekejianmu yang kau lakukan mengandalkan nama pekelian kau dan mengandalkan ilmu sihirmu yang jahat. Hang Kahi Ho Atsu pendeta keparat. Ingatlah kau di mana kau bicara? Hahaha. Tentu saja. Aku bicara di depan ketua pekelian kau bagian timur, berada di sarang pekelian kau dan tengah dikepung oleh para anak buah pekelian kau. Dan baru sekarang aku tahu, juga para ang hiong yang hadir di sini tentu tahu bahwa pekelian kau yang dikenal sebagai perkumpulan pejuang rakyat itu sesungguhnya hanya ditunggangi oleh orang-orang jahat sehingga berubah menjadi perkumpulan orang-orang jahat yang pekerjaannya merampok harta benda, menculik wanita, dan memerontak untuk mengejar kedudukan. Keparat Tian Hwa Atsin Jin membentak, tidak dapat menahan kemarahannya, kemudian memberi tanda dengan tongkatnya sebagai aba-aba untuk menyerbu. Anak buah pekelian kau yang sudah mengurung tempat itu segera berteriak-teriak dan menerjang maju. Manusia busuk berkedok nama rakyat pejuang. Engkau harus mampus. Tia Keng Hong sudah menerjang ke depan dan menyambut gerakan Tian Hwa Atsin Jin yang tadi masih menyerang ke arah Hang Tahi Ho Atsu. Trak! Tlak! Tubuh Tian Hwa Atsin Jin terhoyung ke belakang pada waktu tongkatnya bertemu dengan Siang Bok Yam, berbareng dengan telapak tangan kirinya disambut oleh telapak tangan Tia Keng Hong. Terkejutlah Tian Hwa Atsin Jin. Dia sudah lama mendengar nama besar Tia Keng Hong sebagai ketua Chin Ling Pai yang berilmu tinggi sekali. Memang dia sudah merasa gentar mendengar nama besar pendekar ini, akan tetapi dia menjadi besar hati karena dia mengandalkan kekuatan sihirnya untuk mengatasi pendekar sakti itu. Namun sekarang di samping Tia Keng Hong terdapat Hang Kahi Ho Atsu yang agaknya merupakan seorang ahli dalam ilmu sihir sehingga beberapa kali ilmu sihirnya melempem dibikin buyar dan punah oleh Hang Kahi Ho Atsu. Terpaksa dia tidak mau menggunakan ilmu sihir lagi, karena kalau Hang Kahi Ho Atsu maju menghadapi ilmu sihirnya, berarti dia dikeroyok dua dan harus memecah kekuatan singkangnya. Dengan nekat dia lalu memutar tongkatnya dan mengeluarkan ilmu tongkatnya yang amat dahsyat sehingga Tia Keng Hong yang mengenal lawan tangguh tak memandang rendah kepadanya. Segera terjadi pertandingan hebat antara kedua orang sakti itu. Sedangkan Hang Kahi Ho Atsu yang maklum bahwa keselamatan Tia Keng Hong tentu terancam apabila dia tidak berjaga-jaga untuk melawan ilmu sihir ketua Pek Lian Kau, hanya menonton di pinggir sambil kadang-kadang menggunakan kaki tangan merobohkan anggota Pek Lian Kau yang berani mencoba untuk menyerangnya. Dia tidak berani ikut menyerang Tian Hwa Atsu karena dalam beberapa jurus saja kakek yang ahli dalam ilmu sihir ini maklum bahwa dibandingkan dengan kedua orang yang sedang bertempur itu, tingkat ilmu silatnya masih kalah jauh sehingga bantuannya tidak akan ada artinya, bahkan akan mengacaukan gerakan serangan ketua Cien Ling Pai itu. Kini keadaan para tamu menjadi berbalik. Kalau tadinya orang-orang yang memihak pada Pek Lian Kau jumlahnya jauh lebih banyak, sekarang mereka sebagian besar membalik dan menentang Pek Lian Kau. Mengapa demikian? Sebagian besar tamu yang hadir adalah orang-orang Ceng Ho dan tadinya mereka suka bekerjasama dengan Pek Lian Kau bukan semata matu karena perkumpulan ini raya dalam menjamu dan menghormati mereka, melainkan karena mereka sungguh-sungguh menganggap bahwa Pek Lian Kau adalah perkumpulan pejuang rakyat yang menentang pemerintah lalim dan membela rakyat tertindas. Sekarang barulah terbuka matu mereka, dan mereka sudah melihat bukti betapa kejinya ketua Pek Lian Kau yang menyuruh anak buahnya menculik gadis lalu memperkosanya. Setelah melihat kenyataan ini, dan sebagai pendekar-pendekar gagah di dunia persilatan, tentu saja mereka tak suri lagi bersekutu dengan kakek keji itu. Maka kini sebagian besar di antara mereka bertihak kepada Cia Keng Hang dan menyambut serbuan para anak buah Pek Lian Kau. Tentu saja di antara para tamu masih ada juga yang memihak Pek Lian Kau dan mereka ini memanglah orang-orang dari golongan sesat yang terdiri dari perampok, bajak, serta orang-orang yang tak pernah merasa segan melakukan perbuatan jahat demi mengumbar hawa nafsu mereka. Anggota Pek Lian Kau yang kebetulan berada di situ dan kini maju menyerbu berjumlah kurang lebih seratus orang dan setelah ditambah dengan para tamu golongan sesat yang memilihlah mereka, maka jumlah mereka antara seratus dua puluh lima orang. Sedangkan pihak yang menjadi lawan mereka hanya berjumlah kurang lebih empat puluh orang saja. Karena itu, dengan perimbangan kekuatan yang berat sebelah ini, setiap orang Cengau akan dikeroyok oleh dua atau tiga orang Pek Lian Kau, padahal di antara para anggota Pek Lian Kau terdapat pula banyak tokoh yang berilmu tinggi. Terdesaklah mereka yang menentang Pek Lian Kau dan sudah beberapa orang yang roboh terluka sungguhpun di pihak Pek Lian Kau juga banyak yang terluka. Likong Tek mengangkat mayat tunangannya lalu merebahkannya di tempat yang aman, kemudian bagaikan seekor harimau kelaparan, pemuda tinggi besar yang sangat berduka dan marah ini mengamuk. Setpak terjangnya menggiriskan para anggota Pek Lian Kau dan baru sesudah diadik royok oleh lima orang timpinan Pek Lian Kau. Tingkat rendah, terjangan pemuda ini dapat dibendung dan terjadilah pertempuran yang sangat seru dan mati-matian. Pertandingan antara Tian Hwa Chin Jin dan Chia Keng Hang juga berlangsung dengan amat hebatnya sehingga Hang Kha Iho Atsu yang menonton sambil menjaga kalau-kalau Ketua Pek Lian Kau itu berlaku curang mempergunakan sihirnya, menjadi sangat kagum. Baru sekali selama hidupnya dia menyaksikan pertandingan ilmu silat yang sedemikian hebat dan bermutu. Diam-diam dia merasa bersyukur bahwa di saat itu muncul pendekar Ketua Chin Ling Pai ini, karena bila tidak demikian, dia sulit dapat percaya apakah Hak Kun Leong yang diandalkannya itu akan mampu menandingi Ketua Pek Lian Kau yang sedemikian lihainya. Bagi Chia Keng Hang sendiri yang selama belasan tahun ini baru beberapa kali bertanding melawan datuk-datuk kaum sesat pada saat dia membantu pemerintah membasmi kaum pemberontak, kini merasa menemukan lawan yang benar-benar tangguh sekali. Ketua Tek Lian Kau wilayah timur ini ternyata masih lebih lihai daripada lima datuk kaum sesat yang pernah dilawannya. Sesudah dia menggerakkan pedang kayu harum di tangannya itu dengan ilmu pedang yang khas untuk pedang itu, yaitu Siang Bok Kiam Sud, serta mendasari gerak kaki dan tangan kirinya dengan Taik Kek Sin Kun, sesudah lewat seratus jurus barulah dia mampu mendesak Tian Hwa Chin Jin yang sekarang mundur-mundur dan baru berhasil membalas setiap tiga kali serangan lawan dengan satu serangannya sendiri yang tidak begitu berarti. Padahal setiap serangan yang dilancarkan lawannya, baik dengan pedang kayu harum itu maupun dengan pukulan tangan kiri yang terbuka, sangat dasyat dan membuatnya mengeluarkan keringat dingin dan terus main mundur. Tiba-tiba terdengar sorak-sorai dan berbondong-bondong masuklah banyak orang melalui pintu gerbang Pek Lian Kau. Dapat dibayangkan alangkah terkejut rasa hati Keng Hong, Hang Kahi Ho Atsu, dan para orang Keng Hong yang menentang Pek Lian Kau saat peluhan orang yang baru datang itu serta merta membantu pihak Pek Lian Kau dan menyerang mereka. Bahkan kini Keng Hong sendiri langsung diserang oleh seorang pemuda tampan yang berpedang ular dan memiliki ilmu silat lihai sekali. Pemuda ini bukan lain adalah Hou Yang Bong. Dia telah datang bersama istrinya, yaitu Lau Kim Min, dan Marcus bekas anak buah Legas Piselado diiringkan oleh hampir seratus orang anak buahnya. Seperti sudah diceritakan di bagian depan, Lau Kim Min dan Hou Yang Bong memimpin para pemberontak Mongol kemudian membentuk pasukan tombak maut. Bersama-sama dengan Marcus yang ikut pula menggabungkan diri dengan mereka, pasukan ini hendak bergabung dengan Pek Lian Kau untuk memerontak terhadap pemerintah. Pertempuran yang sudah berat sebelah itu menjadi semakin tidak berimbang lagi ketika pasukan tombak maut turut menyerbu dan membantu Pek Lian Kau. Kini setiap orang dikeroyok oleh banyak lawan. Tia Keng Hang sendiri selain harus menghadapi Tian Hwa Chin Jin dan Hou Yang Bong juga diserang oleh Lau Kim Min yang membantu suaminya. Namun pendekar Chin Ling Pai ini ternyata hebat sekali kepandainya. Dengan marah Siang Bok Kiam di tangannya bergerak seperti kilat, tampak sinar hijau menyambar-nyambar dan Hou Yang Bong dan Lau Kim Min berteriak kaget, mencelat mundur karena pundak mereka berdarah tercium sinar pedang Siang Bok Kiam. Mereka merasa terkejut dan penasaran sekali. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kepandain tinggi, akan tetapi hanya dalam beberapa gebrakan saja sudah terluka oleh lawan ketua Pek Lian Kau ini. Jiwi, berhati-hatilah. Ketua Chin Ling Pai ini lihai sekali ilmu pedangnya Tian Hwa Chin Jin yang sudah mengenal Hou Yang Bong berkata memperingatkan. Diam-diam Hou Yang Bong dan Lau Kim Min terkejut sekali. Terutama sekali Lau Kim Min. Jadi inikah pendekar sakti yang selama ini dipuji-puji subonya dan selama ini merupakan nama yang liai junjung tinggi? Adapun Hou Yang Bong juga terkejut karena tentu saja dia sudah mengenal nama ketua Chin Ling Pai. Dia tahu bahwa pendekar yang sakti ini bernama Chia Keng Hang dan menjadi sahabat baik serta selalu membantu gerakan Panglima Besar DHO dalam menghadapi para pemerontak. Bersama Panglima DHO, pendekar ini telah mengobrak-abrik beberapa sarang pemerontak seperti di Telaga Setan, KWI Ong, Pulau Ular, dan lain tempat lagi. Bahkan Datuk Hitam Toat Beng Ho Atsu yang lihai itu kabarnya tewas di tangan Panglima DHO, Sedangkan ayahnya sendiri, Bantok Cho Aung Ouyang Kok, tewas di tangan Chia Keng Hong. Sekarang, pendekar ini kembali telah menyerbu Pek Lian Kau. Dengan hati Gira Soe Myang Bo dan Lau Kim Min maju lagi, sekarang lebih berhati-hati mengeroyok Chia Keng Hong. Sementara itu, Hang KHA Iho Atsu yang bantu-membantu dengan muridnya, Likong Tek, dikeroyok oleh Markus beserta belasan orang pimpinan Pek Lian Kau dan jagoan-jagoan Mongol. Guru dan murid ini saling beradu kunggung dan melawan mereka mati-matian. Chia Keng Hong, berlututlah kau, lihat naga saktiku hendak menelanmu tiba-tiba saja terdengar bentakan ketua Pek Lian Kau. Chia Keng Hong maklum bahwa lawannya mempergunakan sihir. Dia sudah mengerahkan singkangnya untuk melawan pengaruh itu, namun karena tadi dia mau memandang muka kakek itu sehingga sinar matanya bertaut dengan sinar mata penuh kekuatan mukjijat itu, pendekar ini tidak mampu menahan kakinya yang seperti memaksa diri berlutut. Chia Tai Hiap, bangkitlah Pek Lian Nying ini keluar dari mulut Hang KHA Iho Atsu. Walaupun dia sedang dikeroyok banyak lawan, kakek ini masih memperhatikan keadaan Keng Hong sehingga menolongnya dari pengaruh sihir lawan. Seketika Keng Hong sadar dan dengan pekik melengking nyaring sekali dia menerjang maju, pedangnya berkelebat. Terang-terang, krek. Pedang di tangan Owi Yang Bo dan Lau Kim Min terpental hingga hampir terlepas dari pegangan, sedangkan ujung tongkat hitam di tangan Tian Hwa Acin Jin patah. Kakek ini merasa kaget sekali sehingga dia meloncat ke belakang dengan muka pucat. Kalian berani melawan aku? Lihat, aku adalah Giam Loong, malaikat pencabut nyawa dari langit. Hayo kalian berlutut. Hayo kalian berlutut Hang KHA Iho Atsu membenta dan semua pengeroyoknya, kecuali Marcus berlutut dengan taat. Mengapa Marcus tidak terpengaruh oleh bentakan yang mengandung kekuatan mukjijat ini? Hal ini adalah karena Marcus belumlah begitu paham dengan bahasa Hans sehingga bentakan yang dikeluarkan di antara suara hiruk pikuk pertempuran itu tidaklah terdengar jelas olehnya dan karenanya dia pun tidak terpengaruh. Akan tetapi melihat betapa semua temannya berlutut, dia terkejut sekali dan sebelum dia sempat mengelak, Hang KHA Iho Atsu sudah berhasil menotoknya roboh. Kakek ini segera berteriak, Tia Tai Hiap, Kong Tek, dan Cui sekalian, mari kita pergi. Teriakan ini segera menyadarkan Tia Keng Hang dan yang lain-lain bahwa tiada gunanya melawan terus menghadapi jumlah lawan yang jauh lebih banyak itu. Terlebih lagi yang menjadi pokok persoalan, yaitu Nona Tia Gio Keng, kini sudah pergi dari situ mengejar pengantin pria tadi. Pergi terdengar teriakan-teriakan mereka. Tia Geng Hang maklum bahwa beberapa kali dia ditolong oleh Hang KHA Iho Atsu, maka dia lalu memutar siang bok kiam sedemikian rupa sehingga tiga orang pengeroyoknya terpaksa bergerak mundur. Kesempatan ini dia pergunakan untuk meloncat jauh ke arah likong tek yang terdesak hebat oleh para pengeroyoknya. Singgat, teranggat, krek-krek-krek. Senjata-senjata para pengeroyok likong tek patah-patah sehingga mereka terpaksa mundur, memberi kesempatan kepada likong tek untuk lolos dari kepungan. Mereka berdua lalu meloncat ke dekat Hang KHA Iho Atsu, lalu bersama para tokoh Keng Owi yang tadi ikut menentang pe'lian kau mereka mulai mundur. Pihak pe'lian kau mengejar, akan tetapi mendadak Hang KHA Iho Atsu berteriak nyaring dan aneh sekali bagi para pengejar itu, tiba-tiba saja tampaklah awan hitam yang tebak bergerak turun dan membuat pemandangan menjadi gelap. Tentu saja mereka menjadi bingung dan tidak melihat lagi ke mana orang-orang Keng Owi itu melarikan diri. Setelah Tian Hwa Atsu yang mengerahkan ilmunya juga memetik nyaring, awan hitam itu lenyap, akan tetapi para musuh juga sudah lenyap. Mereka itu melarikan diri dengan berpencaran sehingga sukarlah untuk mengejar. Jangan kejar Tian Hwa Atsu berseru. Kakek ini maklum bahwa dengan berpencar, pengejaran menjadi berbahaya sekali karena kekuatan anak buahnya menjadi terpecah-pecah pula sedangkan pihak musuh demikian lihainya, terutama ketua Chin Ling Pai tadi. Masih ngeri dia memikirkan kehebatan pedang kayu harum di tangan Chia Keng Hang yang membuat ujung tongkat telah siapnya sampai patah. Semua orang tentu saja mentaati perintah ketua Pek Lian Kau dan berbondong mereka memasuki kembali markas Pek Lian Kau dan para anak buahnya merawat teman-teman yang terluka. Pihak orang-orang Keng Owi yang terluka juga tidak ada lagi karena mereka sudah dibawa lari oleh teman masing-masing. Sedangkan para orang Keng Owi yang tadi membantu mereka, dipersilakan masuk ke ruangan tamu kemudian dijamu sebagai tanda terima kasih Pek Lian Kau dan untuk mengikat hati mereka supaya selanjutnya menjadi sekutu mereka. Sementara itu, dalam pelarian yang dilakukan secara berpencaran tadi, Chia Keng Hang tetap berlari bersama Hang Kha Iho Atsu dan Li Kong Teg. Di tengah perjalanan Li Kong Teg berkata, terima kasih kepada Chia Lo Chiampo yang telah membantu saya tadi. Mereka berhenti berlari karena tidak ada yang mengejar, dan andai kata ada juga yang mengejar, asalkan jumlah lawan itu tidak terlalu banyak, tentu akan mereka basmi dengan mudah. Tidak perlu berterima kasih, bahkan maafkan atas sikapku tadi ketika engkau membela anakku. Engkau memang benar berkata Chia Keng Hang dengan muka agak merah. Dia teringat betapa tadi hampir membunuh pemuda ini, yang telah mati-matian membela Chia Keng biarpun sama sekali tidak mengenalnya. Kemudian ternyata bahwa pemuda ini dan gurunya yang telah menolong dia, dan telah menyadarkan Chia Keng. Andai kata tidak ada guru dan murid ini, entah apa jadinya, akan tetapi yang jelas, Chia Keng akan menjadi korban kekejian Pek Lian Kau dan Li Kong Bukong, sedangkan dia sendiri tentu tidak terluput dari malapetaka. Kalau mau bicara tentang budi, akulah yang berhutang budi kepada gurumu, dan juga kepadamu, orang muda. Hahaha, Chia Tai Hiap mengapa menjadi begini sungkan-sungkan? Di antara orang sendiri yang selalu menentang kejahatan dan membela kebenaran dan keadilan, bantu-membantu merupakan hal yang lumrah, bahkan sudah semestinya. Kalau tadi tidak ada Chia Tai Hiap, juga kalau tak ada Yap Si Chu yang keduanya memiliki ilmu kepandaian setinggi langit, mana kami mampu menghadapi orang-orang Pek Lian Kau itu? Mendengar disebutnya nama Yap Kun Liong, Chia Keng Hang teringat akan putrinya, maka sambil menjura dia berkata, sekarang saya hendak pergi menyusul dan mencari puteriku, kita terpaksa berpisah di sini. Saya harap saja bila ada waktu dan kesempatan, Ho Atsu sudi memberi kehormatan kepada saya dengan mengunjungi Chin Ling San. Hang Kahi Ho Atsu mengangkat tangannya ke atas sambil berkata, nanti dulu, Tai Hiap. Saya mempunyai niat hati yang perlu saya kemukakan kepada Tai Hiap. Ada petunjuk apakah yang Ho Atsu hendak berikan kepada ku jawab Chia Keng Hang sambil memandang tajam. Kakek yang biasanya hanya tersenyum-senyum itu kini menarik napas panjang, wajahnya bersungguh-sungguh. Secara tidak sengaja saya sudah melihat dan mendengar semua yang dialami oleh puterimu dan merasa kasihan sekali pada puterimu, Tai Hiap. Namanya telah dicemarkan di depan banyak orang oleh silaknat Liong Bukong dan perkumpulan Kotor Pek Lian Kau. Dan sebagai orang tua yang awas akan gerak-gerik muridnya, saya pun telah melihat sikap muridku kepada Tai Hiap tadi ketika membela puterimu. Muridku sendiri, di tempat itu, telah pula kehilangan calon istrinya yang sudah tewas membunuh diri. Ah, suhu! Mengapa keucu tadi sampai terlupa untuk membawa lari mayat bulicun tiba-tiba Li Kong-Tek memotong ucapan suhunya dengan suara menyesal dan kaget? Biarlah, Kong-Tek! Lebih baik bila mayatnya dikubur oleh mereka supaya selalu menjadi peringatan akan perbuatan Kotor Ketua mereka sehingga menginsyafkan para anggotanya betapa mereka mengabdi kepada seorang yang jahat seperti Tian Hwa A. Chin Jin itu. Kalau boleh saya mengatakan, bagaimanakah selanjutnya kehendak Hoat Sucia Kenghang bertanya, diam-diam dia mempertimbangkan karena dia sudah dapat menduga apa yang hendak dikatakan selanjutnya oleh kakek sakti ini. Melihat sikap muridku, saya mengambil kesimpulan bahwa di antara mereka memang ada jodoh, Tai Hiap. Kalau sekiranya Tai Hiap percaya pada kami, dan sudi memberikan pertimbangan yang sebaiknya, perkenankan sekarang juga saya mengajukan pinangan atas diri puteri Tai Hiap untuk murid saya, Li Kong-Tek ini. Mendengar ucapan suhunya itu, Li Kong-Tek menundukkan mukanya yang menjadi merah dan jantungnya berdebar penuh ketegangan. Dia tidak merasa heran akan sikap suhunya yang memang sangat aneh, bicara tentang jodoh di tengah jalan dan bicara secara belak-belakan begitu saja. Chia Kenghang tidak menjadi terkejut mendengar pinangan yang memang sudah diduga sebelumnya itu, maka dia cepat menjura sambil menjawab, Banyak terima kasih kepada Hoatsu yang masih menghargai putriku yang telah tercemar namanya itu, akan tetapi hendaknya Hoatsu mengerti bahwa dalam soal perjodohan anakku itu, saya tidak dapat memutuskan kecuali ada persetujuan dari anaknya sendiri. Oleh karena itu, terpaksa saya sementara ini belum dapat memberi jawaban menerima atau menolak, tergantung kepada anak saya sendiri kelak. Kalau tidak menerima, atau kalau dia menolak, tentu saya akan mengirim berita kepada Hoatsu. Kemanakah kelak saya harus mengirim berita? Hahaha, Tai Hiap membuat kami menjadi malu saja. Kami berdua sudah meninggalkan pegunungan dan sengaja hendak merantau di dunia ramai, karena itu tentu saja kami tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Maka sebaiknya diatur begini saja, Tai Hiap. Setahun dari sekarang kami akan berunjung ke Chinlingpei untuk menerima keputusan Tai Hiap mengenai pinangan saya. Chia Keng Hang mengangguk-angguk. Baiklah, Hoatsu. Kami akan menanti kunjunganmu itu dan mempersiapkan jawaban yang tepat, dan mudah-mudahan saja anakku akan suka menyetujuinya. Sekarang saya terpaksa meninggalkan jiwi untuk menyusul anakku. Guru serta murid itu memberi hormat dan Chia Keng Hang berkelebat, sekali loncat dia lenyap dari pandang mace guru dan murid itu.